Masih bersama Yuga Arif Putra Buye Lali Kali ini saya mempunyai permasalahan dengan selang saya yang bocor Dan bocornya sangat besar Dan airnya ini kencang sekali Kalau saya tutup di ujungnya Ini bocornya semakin besar Dan ini nanti akan saya coba atasi Itu dengan cara yang lebih rapi Lebih rapi dan tentunya tidak dipotong Ini nanti tanpa dipotong Karena saya berusaha supaya lebih rapi lagi Karena ini bocornya di tengah-tengah selang Jadi sangat disayangkan kalau dipotong Disambung terlihat kurang rapi Apalagi dibuang Itu sangat disayangkan Nah ini posisi bocornya Di tengah-tengah Sayang kalau dibuang Oke saya matikan dulu airnya Ya ini sudah saya matikan untuk airnya Nah ini saya buang dulu tuk air sisa air Di dalamnya Ya sudah terbuang airnya Ini tinggal kita bersihkan Terutama di bagian yang bocor ini Luar dalam Kita bersihkan dari air dan kotoran Ini sudah bersih Selanjutnya Kita ambil ujungnya Salah satu ujungnya Jadi ini selang yang sama Ya kita ambil Melebihi dari yang bocor Kira-kira segini Lalu dipotong Kita bersihkan juga Ini potongannya Oke sangat aman Selanjutnya Dibelah Kita potong Kita kurangi sedikit Sedikit saja Lalu dicoba Dimasukkan di Selangnya Kita harapkan pas ya Tapi ini masih kurang Saya potong lagi Ini sudah saya potong Coba saya masukkan Ya sudah masuk Tapi sayangnya ini kurang pas ini Yang bagus adalah Pemotongannya bisa pas itu lebih bagus Tapi ini tidak apa-apa Saya coba saja Ini nanti untuk menutupi Lubangnya ya Tapi ternyata Masih ada lubang lain Ya itu lihat Masih ada lubang lain Bocoran yang lain Ternyata selang sekarang Suka membolongkan diri Tuh kan Benar kan Aku bilang Ada bocoran yang lain Jadi double kan Bolongannya Oke kita kembali ke yang satu ini Dan ini nanti Untuk Mengatasinya Tentunya berbeda ya Dua lubang ini Cara mengatasinya tentu berbeda Kalau caranya sama Tentunya membolongkan dirinya Cuma satu Ini nanti dimasukkan Ya potongannya dimasukkan Ya potongannya dimasukkan Tapi diberi lem dulu Ini lem pipa VVC Di dalam diberi lem Diratakan Cukup ditekan-tekan Gini aja udah rata Yang penting di seputaran Seputaran yang berlubang Dan untuk Yang potongan tadi Nah ini juga dilem Yang dilem di luar Lalu dimasukkan Ya kita masukkan Di dalam Ya tentunya mudah sekali Memasukkannya Dan didorong Kita buat lubangnya Di tengah-tengah Tambalnya Oke sepertinya Udah di tengah-tengah Kita pastikan Lemnya Rata semua ya Semua mendapatkan Lemnya Ini lumayan banyak Ini lemnya Tinggal Yang satu ini Kita atasi Tapi kita bersihkan dulu Dari air dan kotoran Selanjutnya Kita siapkan Sebuah selang Yang ini Ukurannya Di bawahnya Dan Kita pastikan Masuk Dan Dan masuknya Yang sesak ya Tidak longgar Lebih sesak Lebih bagus Yang penting Bisa masuk Tinggal kita potong Kita ukur Melebihi Lubang Yang akan Kita tambah Cara memasukkan Sama Kita lem semua Seperti tadi Terima kasih Oke kira-kira seperti ini dan sudah posisi di tengah-tengah yang bocor Sistemnya hampir sama hanya beda selang yang kita masukkan ya karena ukurannya beda Nah ini tinggal kita tunggu kering saja kita tunggu beberapa saat nanti kita coba kita lihat hasilnya Inilah hasilnya setelah kering untuk lemnya tentunya harus kering dan ini sudah kondisi saya nyalakan untuk airnya airnya sudah mengalir dan airnya masih sama seperti di awal tadi airnya kencang sekali ini saya tutup tidak ada kebucuran tidak ada air yang menetes ini airnya saya tutup pun nggak bisa karena kencangnya yang satunya ternyata juga beres tidak bocor dan ini masih elastis ya ini kita nah ini kita bengkok-bengkokkan begini bahkan ini saya tekan-tekan misalnya sempat terinjak terinjak itu masih aman asalkan tidak diinjak-injak jadi masih cukup elastis walaupun dilim ini berarti aman dan lebih rapi daripada dipotong Oke terima kasih atas gunjungannya semoga bermanfaat mohon maaf segala kesalahan dan kekurangannya ketemu lagi di tutorial selanjutnya terima kasih